Polda Sumatera Utara kembali musnahkan narkotika berbagai jenis di halaman markas Polda Sumatera Utara dengan daftar narkoba yang dimusnahkan adalah sabu seberat 90 kg, puluhan kg ganja dan 12.000 pil ekstasi. Narkoba ini merupakan hasil tangkapan yang terhitung mulai bulan September tahun 2018. Adapun narkoba jenis sabu dimusnahkan dengan cara direbus bersama pil ekstasi dan narkotika jenis ganja dengan cara dibakar. Dalam proses pemusnahan barang bukti narkoba tersebut hadir bersama-sama dari instansi kejaksaan, pengadilan dan stakeholder lainnya. Pihak kepolisian akan terus melakukan pemberantasan narkoba sebagai pembuktian bahwa pemerintah dalam hal ini serius dalam memerangi narkoba. Dan kepada para pelaku yang ditangkap, polisian menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dalam melakukan pemberantasan terhadap cindak pidana narkotika, ini merupakan penangkapan dalam bulan-bulan terakhir. Jadi yang terakhir tadi yang 13,5 kg dengan 6 tersangka, yang ini dimusnahkan sekitar 90 kg lebih. Ini barang sebenarnya tidak ada harganya. Ini membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, kita mengingat jangan sampai masyarakat ini yang belum menjadi pecanu dan penyalah guna. Indarilah, jauhilah ini. Karena kita harus mencegah dan melindungi yang belum menjadi korban. Kemudian kalau bisa, yang menjadi pecanu dan penyalah guna untuk dirinya sendiri, ini disembuhkan, diobati, diselamatkan. Karena dia merupakan generasi penerus bangsa yang nanti akan menjadi tokat kestabat kebangunan. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata.